Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Kita yang beriman Dan Disiplin dengan sunnah beliau Mengikuti ajaran beliau Sampai akhir hayat kita Pasti akan Bertemu dengan Rasulullah Dan Rasulullah Merayani kita Luar biasa Pertanyaan buat kita Apa yang telah kita lakukan Untuk Mencintai Rasulullah Sementara Rasulullah Menyatakan Kerinduan beliau Untuk bertemu kita semua Rasul merindukan Untuk bertemu dengan kita semua Dalam satu kolom seperti ini Bersama Rasulullah Rasulullah S.A.W.T mengatakan lawan itu Angkalko Ikhwan Sungguh saya berlindungkan Untuk bertemu Berjumpa dengan Saudara-saudara Rasulullah S.A.W.T mengatakan lawan itu Para sahabat Bebannya Ya Rasulullah Alasna ikhwan Alasna ikhwan Wahai Rasulullah S.A.W.T mengatakan lawan itu Wahai Rasulullah S.A.W.T mengatakan lawan itu Kalian adalah sahabat-sahabatku Lebih dekat lagi sahabatku Yang melihat langsung Menyaksikan langsung Menikuti langsung Itu namanya sahabat Yang saya mengatakan saudara-saudara aku Yang saya rindukan Untuk bertemu dengan orang Adalah orang-orang yang beriman Dengan kepada aku Sementara mereka tidak pernah bertemu dengan aku Itulah ikhwan saudara-saudara Berarti juga ikhwan Bahasa Rasulullah S.A.W.T Kita adalah ikhwan Saudara-saudara Yang dirilukan Rasulullah S.A.W.T mengatakan Akhwan Dimana Rasulullah S.A.W.T mengatakan Dimana Rasulullah S.A.W.T merindu Untuk berjumpa dengan kami Pertanyaan buat kita Sudahkan kita merindukan Untuk bertemu dengan Rasulullah Sementara Rasulullah S.A.W.T Jangan sampai Rasul Ingin bertemu dengan kita Ingin berjumpa dengan kita Merindukan kita Sementara kita Biasa-biasa saja Nabi Pada hari tiara Semua umat Nabi Muhammad S.A.W.T berdatangan Untuk bertemu Dengan Rasulullah S.A.W.T Tadi saya sudah sebutkan Untuk mendapatkan Pelayanan Khidmat dari Rasulullah S.A.W.T Pada setiap umatnya Ada sekelompok Ada golongan Yang datang Sudah dekat Dengan Rasulullah S.A.W.T Untuk menimati Jawa Pelayanan Rasulullah S.A.W.T Sudah Rasul sudah Mempersilahkan Untuk minum Tapi Ada suara Yang melarang Wahai Muhammad Jangan diberi Kamu tidak tahu Bahwa mereka telah melakukan Penyimpangan Penyimpangan Hot Barker Ada suara Nah Turun kita Bersama Tukor Mas Dekor Bersama 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 Aduh Naik sini Saya turun Ada suara Baru Biasa Kita Disanggut oleh Rasul Dan dirindukan Untuk Bertemu Dengan beliau Mudah-mudahan Kita termasuk Orang ya Kata beliau Ikhwani Saudara-saudara Rasul Walau Ya Generasi Terjauh dari Generasi sahabat Datang Kita datang Dia Kita Kita Tidak pernah melihat Rasulullah Rasulullah Menyatakan Cinta Kepada Rasulullah Insyaallah Kita Akan Berhubungan Rasulullah Insyaallah Tapi Dengan Tidak Melakukan Penyimpangan Ketika Rasulullah Insyaallah Wali Wasallam Mengetahui Ada Sekelompok Ada Golongan Yang Datang Untuk Berjumpa Dengan Rasulullah Insyaallah Setelah Diberitahu Orang-orang Ini Telah Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Tidak Mengikuti Sunnah Rasul Apa Kata Rasulullah Insyaallah Sukor 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 Menjauh Kalian Menjauh Kalian Menjauh Kalian Artinya Apa Kehidupan Rasulullah Insyaallah Wali Wasallam Ini Berhubung Dengan Kita Dan Kita Bukti Kita Rindu Dengan Rasulullah Insyaallah Wali Wasallam Apa Apa Harap Dikelak Di Antaranya Sering Atau Baca Membaca Salawat Dalam Empat Arab Mengatakan Manah Basya Kasur Romin Rik 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 Baransia Bela Mencintai Sesuatu Pasti Dia Banyak Sering Mengingat Menyebut Menyebut Yang Dia Sintai Dia Sukai Duit Uang 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 Lagi Uang Lagi Mimpinya Menyebut Menyebut Yang Kalau Dia Cintai Adalah HP Ya Itulah Yang Dia Sebut HP Lagi HP Lagi HP Lagi Yang Dia Sintai Yang Dia Kemarin Yang Yang Lagi Yang Paget Yang Dia Paget Lagi berbanyaklah kata Rasulullah SAW baca salawat karena salawat yang kalian baca yang kalian sampaikan adalah disampaikan langsung oleh malaikat di makamnya, di kuburannya Rasul dikembalikan untuk menjawab untuk mengerima salawat kita yang pada umumnya kita kurangi ketika disebut nama Muhammad tidak berjah salawat Allahumma salli wa salli wa bari Allahumma salli ala nabi rohima anfu rohculin rukir buindahu walam yusun diareng siapa yang rukir orang yang ketika nama nabi Muhammad disebut tapi kita baca salawat bukti bahwa kita cinta sehingga membaca salawat itu rukun diantara rukun salat kalau kita kita baca salawat dalam salat kita basah salat penting berarti kan supaya kita selalu ingat pada Rasulullah SAW karena kita dapat hidayah hadiri masjid alaikum-masjid karena Rasul lalu halal lalu 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 halal lalu lalu ini lalu Ayat berapa? Sungguh Rasulullah SAW Dada Rasanya dada Rasulullah SAW Seorang Rasul Bagi Muhammad SAW Bagian dari kalian Azizu ma'ali Ma'ani Tidak menginginkan ketika ada umat Ada kita iwat, akwat Yang mendapatkan kesulitan Tidak tahu Rasul Tidak ingin ketika ada umatnya yang mendapatkan kesulitan Harusul harik Perhatian yang itu Mencakup seluruh orang-orang beriman Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, tabi'in, tabi'in Masa kita, Allah Luar biasa Luar biasa Makanya seringlah berkesulatan Doa Doa Kalau tidak berkesulatan, doa bertanya Kemungkinan tidak dikatakan Itu diantara Faina sholat Aku ma'lu Waktu Salawat yang kita baca Disampaikan oleh malaikat Kemakannya Keputurannya Allah Subhanahu wa ta'ala Menghadirkan Ruh untuk menjawab Salawat Bukan lain Walaupun kita tidak ketuli Secara fisik Tapi dengan komunikasi Kita bisa berkomunikasi Dengan Rasulullah Bagaimana caranya kita berkomunikasi Dengan Rasulullah Dengan membaca Salawat Salawat kita Dijawab Oleh Rasulullah Walaupun dikubur Dengan Beruntung Kemudian Iwan Afwad Yang berikuti adalah Bagaimana kita mengikuti Ajarannya Sunnah Bama'at Rasul Waktu sunnah Bama'at Buhanku Bantamu Eh Iwan Saya tanya Ayat berapa tuh Surat Hei do Kawan-kawan Ayat berapa Surat Di hadiah Dari Dekat Halo Alifah Kur'an Jangan panggil Bunggal Terima kasih Jangan panggil Saya tujuh Apa yang dibawa Apa yang dilajarkan Oleh Rasul Ambil Apa yang dilarang Oleh Rasul Kita tinggalkan Cara kita bagaimana Supaya nanti bisa Bertemu dengan Rasulullah Di surganya Dan Rasulullah Memberikan pelayanan kepada kita Berhidmat kepada kita Menyekis Rasul rindu Kenapa kita tidak lindu Buktikan bahwa kita lindu Cinta kepada Rasulullah Dengan mengamalkan Ajaran-ajaran syarikat Yang dibawa Alaykum disunnahdi Wasunnatil kurabba Yerushidina Madi'in Abu alayha bin awadis Kalian harus berbuka Dengan sunnah Dengan sunnah Kalau kurabba Yerushidina Begak Rasulullah Kejenderungan kita Sekarang ini Lebih banyak Mencontoh Meniru Yang tidak jelas Kalau Rasulullah Jelas Akan memberikan syarikat Kalau artis memberikan syarikat Mereka main golong Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian Yang ingiakan Allah Subhanahu wa ta'ala Bintun untuk Ibu nombor Bapak-Ibu Waya Jika kalian mencintai Allah Ikutilah Rasul Masih Allah akan Mencintai Kalau kita sudah Dicintai oleh Allah Pasti dicintai oleh Rasul Bagaimana kita mengikuti Rasulullah Dalam kehidupan kita Ketika Rasulullah Untuk anak muda Anak muda Bermaja Rasulullah Sebelum diangkat menjadi Rasul Menjadi Nabi Dikenal di masyarakat Sebagai Aswadik Badrani Orang yang Tidak ada yang Meragukan Kejujuran Rasul Tanggungjawab Amanat Rasul Rasulullah Itulah yang harus kita contos Dimana dunia saat ini Sebab Kamu Rasul Bohong Nipu Dalam masa Modern Sekarang ini Pencitraan Rasulullah Dalam riwayat Imam Ahmad Hadis Aswadik Berkatalah Jujur Di saat Di waktu Kamu Menunggu Mengira Dengan jujur Kamu akan Bahaya Tepatilah janji Bayangkan Ada Hadis Dalam Surah Sebelum Dikutus Menjadi Nabi Jadi Rasul Pada Saat Rasulullah Rasulullah Nabi Muhammad S.A.W Ada Janjian Untuk Bertemu Dengan Rekanan Bertemu Di satu Tempat Satu Waktu Jam Tertentu Dan seterusnya Dia datang Tepat waktu Rasulullah S.A.W Nabi Muhammad Nah Mudah Datang Ke tempat Itu Sesuai Dengan Janji Dengan Kawannya Tadi Dengan Rekanannya Tadi Kawan Rekanan Tadi Lupa Bertemu Dengan Rasul Dengan Muhammad Karena Dia Janji Di situ Untuk Bertemu Dengan Yesus Dia Sudah Sepangat Untuk Janji Bertemu Di situ Maka Muhammad Berdari Nabi Pada Waktu Itu Menunggu Di tempat Itu Sampai Satu Hari Belum Kan Gak ada Telefon Gak ada SMS Gak ada WA Gak ada Internet Setelah Setelah Satu Hari Lewat Satu Hari Kawannya Baru Lenggar Saya Tenggih 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 Dia Datang Ketempat Itu Muhammad Sallallahu Sallam Masih Ada Menunggu Kawannya Itu Setelah Satu Hari Ketemulah Dengan Muhammad Sallallahu Kata Nabi Muhammad Sallallahu Ketemulah Laluan Kita Kan Janji Kemarin Saya Sudah Satu Hari Disitu Rasulullah Sallallahu 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 Tidak Iman Seseorang Yang Tidak Bertanggung Jawab Tidak Amanah Sallallahu Apalagi di akhir tahun bulan Desember nih, menghabisi anggaran, pekerjaan satu tahun dikerjakan satu minggu. Apa jadinya? Yang harusnya sudah dikerjakan selama sepanjang setahun, tapi karena belum dikerjakan, belum beres, selalu diselesaikan. Apalagi di akhir tahun bulan Desember. Banyak maaf. Gak iman alimanlah agama. Waladina limanlah agama. Tidak ada agama, dianggap tidak beragama. Kalau tidak beragama apa namanya? Loh? Orang kalau tidak beragama apa namanya? Ya tapi. Atau komunis, ateis. Jadinya yang tidak menemati janji. Ingat janji. Apalagi sekarang bulannya politik, tahunnya politik, janji-janji politik luar biasa. Begini, begini. Kalau ini saya, kenapa? Kalau saya jadi presiden atau akan jadi anggota DPR dan sebagainya. Akan begini. Akan janji-janji. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Langsung dibiliki, diterbiah oleh Allah s.w. Bagaimana kuatkan? Kalau kita mengikuti, mencontoh, menggeladari loran Rasul. Jangan yang lain, kata Imam Malik. Kalau mencontoh, contoh yang kurang mati, makhluk yang dikuburni. Yang sudah mati. Itu Nabi Muhammad s.a.w. Rasulullah s.a.w. Kalau yang masih hidup atau yang lain, selain Rasulullah s.a.w. Itu sangat relatif. Mungkin sekarang ini baik, besok kan? Terlupa. Masih lho musimit Bapak Ibu sekalian. Saya tidak berpajak apa yang ada di sini. Karena dulu kita, Dr. Musli Abu Baik berhadir. Mudah-mudahan beliau akan memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita menggeladari Rasulullah s.a.w. Bagaimana kita menggeladari Rasulullah s.a.w. Bagaimana kita menggeladari Rasulullah s.a.w. Contoh Rasulullah s.a.w. Pertanyaan, sudah berapa surat yang menjadi kehidupan kita dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga? Sudah berapa ayat yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena Allah Rasulullah s.a.w. Sehingga dalam kehidupan kita, itulah cara yang paling bagus untuk menggeladari, mencontoh Rasulullah s.a.w. Dari mulai kehidupan yang sangat pribadi, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, hukum, kepala negara, kepala daerah, dan seterusnya. Pahimah, perang, dalam diplomasi, dan seterusnya. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Makanya tidak ada kegiatan lain, kecuali dalam adik Rasulullah s.a.w. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, peringatan maulim itu kalau diketahui setiap hari. Tidak ada sebulan maulim, ropil awal, ropil akhir, dan sepanjang. Di tanah maulim itu. Kawinan juga maulim. Selamatan rumah juga maulim. Pindah juga, rumah juga maulim. Itu bukti bahwa kita cinta pada Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah kita ada di sini, mudah-mudahan, Termasuk orang-orang yang cinta pada Rasulullah s.a.w. Dan dicintai oleh Rasulullah s.a.w. InsyaAllah kita bertemu dengan Rasul di surga nanti. InsyaAllah. Amin. Mau gak? Mau. InsyaAllah doa kita dibangunkan oleh Allah s.a.w. Aku lupa lihat di wasatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.